Orang-orang yang suka mengumpar, baik anggota keluarganya, maupun teman-temannya di sekolah atau di pejabat, akan berusaha untuk tidak mau mengumpar. Karena mengumpar, ini dapat kita menghakimi orang sedangkan Tuhan sendiri, memperhatikan kita apa yang kita lakukan, ukuran yang sama, ukuran itu juga. Jadi untuk apa kita menghakimi, mengumpar orang lain. Wanita yang cenderung, ataupun lelaki juga, mengamalkan seks bebas. Dan wanita yang hampir di luar pernikahan dan di amperma, penggubutan, juga berusaha untuk menjauhkan suasana, ataupun keadaan yang menjurusnya kepada dosa membunuh. Jadi saudara-saudara, semua kelemahan-kelemahan, ataupun dosa-dosa ini, baik dosa ringan, maupun dosa besar, harusnya kita berusaha untuk menyingkirkannya pelan-pelan, kalau tidak dapat menyingkirkannya dengan serta-merta di dalam kehidupan kita, supaya mempersiapkan kehadiran Tuhan di dalam diri kita, setiap ke diri kita. Karena Yesus adalah suci, tidak ada perbuatan yang menjijikkan, yang bersebab dosa boleh dicampurkan atau dokter dengan kehadiran Yesus yang suci dan mulai. Dan yang penting lagi, di dalam bacaan yang pertama, kalau dalam bahasa Indonesia, dikatakan disini, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Kita cenderung lemah dan mudah membiarkan dosa merasuki kita. Karena kita takut. Kita takut jikalau kita tidak diterima oleh orang lain. Apabila orang mengajak kita untuk melihat film-film runcang, kita buruk mau ikut melihat film-film runcang. Kita tidak mempunyai keberanian untuk mengatakan tidak. Atau kalau ujah-film runcang mengajak kita untuk mengambil dada, kalau luar jatuhan, kita tidak berani mengatakan tidak. Kita takut. Tetapi dalam bacaan pertama hari ini, mengatakan apapun yang menjadi percobaan kita, tantangan kita. Mengatakan disini, bukan mengatakan kuatkanlah hatimu, janganlah. Dan kepada kita yang sedang diayai, apapun bentuknya, pengenayaan dari suami, ataupun dari istri, ataupun dari majikan, ataupun dari pembentuan sekolah, dan sebagai janatah, semangat Tuhan, nampak melawan menanggarkan keadaan bagi mereka yang diperas. Itu yang kita baca daripada paspol hari ini. Dan di dalam bacaan, sudah baru seberai Yonanis. Dalam saat penantiian ini pun, apapun bentuk, masalah, depresi, tantangan, kita harus bersabar, sampai saat keadaan depan. Inilah pesan kita. Surat Rasul Yatuhus kepada kita. Bersabar. Bersabar berhenti setia apapun. Situasi kita. Karena rancangan Allah, tanpa bisa, ataupun boleh, ditelihatnya. Jadi, sudah-sudah dalam lisa ini, marilah kita, memperhatikan. Dan kalau kita, tidak memiliki kekuatan, untuk menanggis segala, masalah-masalah, atau kelamahan-kelamahan dosa, yang saya sebutkan tadi, supaya, Yesus, dengan mudah, dapat, hadir dalam hati kita, kita memperhatikan, rahmat Tuhan, kekuatan Tuhan. Kita jangan memandalkan, kekuatan manusia ini. Dan kekuatan manusia ini, kita pun tahu, sangat terbatas, dan tidak konsisten, selalu berubah-ubah. Tapi kalau kita memiliki, kekuatan Tuhan, rahmat Tuhan, yang kita minta, melalui bisa ini. Dan kita percaya, kita sudah memilikinya, maka hidup kita pun, menunjukkan suatu, ketetapan, konsistensi, di dalam pengalaman, iman kita, di dalam Kristus. Semoga Tuhan, membantu kita, dan penantian ini, menjadi anak-anak, yang berjaga-jaga. Berjaga-jaga, akan kehadiran Tuhan, baik di dalam hati kita, sekarang pun, maupun pada masa Christmas ini. Dan yang penting bagi kita adalah, kehadiran Tuhan, Tuhan. Amin.